Ketika Luo Sui mengatakan ini, nadanya tulus dan menyentuh hati. Bahkan, ada senyuman di matanya yang jernih dan cerah, penuh dengan antisipasi. Jitian Singh samar-samar merasa bahwa kata-katanya sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh, bertanya-tanya apakah dia terlalu sensitif. Keduanya berdiri berdampingan, menghadap angin pagi yang agak dingin dan bermandikan cahaya fajar kemasan. Setelah hening lama, Luo Sui mengambil inisiatif untuk mengatakan, Tian Singh, budidaya tertutup Yun Yao untuk memurnikan mutiara ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Minimal setengah bulan, paling lama dua sampai tiga bulan. Mari kita tunggu di tempat lain. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Mari kita tunggu di sini. Luo Sui berhenti membujuknya dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia berbisik pelan, Tian Singh, kamu memperlakukan Yun Yao. Dengan sangat baik. Jitian Singh mengangkat alisnya dan menoleh ke arahnya. Dia bertanya, Luo Sui, ada apa? Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mengatakan ini? Luo Sui menundukkan kepalanya tanpa jejak dan menghindari tatapannya, tidak berani menatap matanya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, bukan apa-apa. Hanya saja selama ini, melihatmu dengan sepenuh hati melindungi Yun Yao, itu saja. Jitian Singh mengangguk untuk mengungkapkan pengertiannya dan menjelaskan sambil tersenyum, dia adalah istriku dan menganggapku sama pentingnya dengan nyawanya sendiri. Dia bahkan melahirkan anak untukku. Dia memperlakukanku seperti ini, jadi tidak peduli seberapa baik aku memperlakukannya, itu sudah sewajarnya. Sebenarnya masih banyak alasan dan alasan selain tersebut. Namun, ada beberapa hal yang ingin dia simpan dalam hatinya. Sudah cukup dia mengerti dan tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Misalnya, ketika dia masih muda, dia dihianati dan dantiannya dihancurkan. Ia menyandang predikat sampah bahkan didiskusikan dan diejek oleh semua orang. Selama masa tergelap dalam hidupnya, Yun Yao lah yang menyemangati dan membantunya keluar dari kesulitannya dan memasuki sekte seni bela diri untuk berkultivasi. Kemudian, mereka berdua mengalami segala macam kesulitan dan bahaya dan bersama-sama melalui suka dan duka, tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Dan semua ini, dia ingat dengan kuat di dalam hatinya dan tidak akan pernah melupakannya. Tentu saja, selain Yun Yao, ada juga Jike. Dia juga menemaninya melewati semua kesulitan dan menjadi orang terpenting dalam hidupnya. Luo Sui sedikit mengangguk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, Tian Xing, selain Yun Yao, maukah kamu memperlakukan orang lain dengan baik? Kali ini, Jitian Xing tidak menjawab pertanyaannya. Dia berbalik menghadap Luo Sui, menatapnya dengan ekspresi serius, dan bertanya dengan suara rendah, Luo Sui yang saya kenal selalu berhati murni dan memiliki sedikit keinginan, tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, tidak terpengaruh oleh tujuh emosi dan enam keinginan, dia seperti peri yang tidak memakan makanan manusia, dan tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Mengapa? Ini baru beberapa bulan, tapi aku merasa kamu sudah berubah. Luo Sui sedikit mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata jernih. Senyum lembutnya tidak berubah. Setelah Jitian Xing selesai berbicara, dia mengerucutkan bibirnya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, mungkin karena dalam tiga ribu tahun terakhir, Skandinavia selalu damai dan stabil. Namun kali ini Skandinavia yang saya buat telah dihancurkan. Bukankah ini pukulan yang terlalu besar bagiku? Dalam beberapa bulan ini, saya sering sendirian dalam keadaan linglung, dan pikiran saya menjadi liar berkali-kali. Jitian Xing mendengarkan dengan serius. Setelah hening beberapa saat, dia menghiburnya, saya bisa mengerti perasaanmu, tapi jangan terlalu banyak berpikir. Bencana itu hanya bersifat sementara. Segera, kami akan dapat mengalahkan ras penghukum surga, membunuh Jenderal Longfu, merebut kembali wilayah milik Anda, dan membangun kembali Luo Sui Skandinavia. Luo Sui menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan nada pahit, Tidak, sebenarnya, kamu tidak dapat memahami perasaanku. Jitian Xing mengulurkan tangannya dan menekan bahunya. Dia memandangnya dengan tatapan penuh tekat dan berkata, Tentu saja saya bisa mengerti, karena pengalaman saya seratus kali lebih berat daripada pengalaman Anda. Saya jatuh dari puncak dao ilahi, jatuh pada momen paling mulia, dan menjadi manusia fana tanpa nama. Ukulan dan rasa sakit seperti itu jauh melebihi apa yang Anda alami sekarang. Oleh karena itu, diriku dalam hidup ini tidak lagi sama seperti dulu. Seolah-olah saya adalah orang yang sama sekali berbeda. Mendengar kata-katanya yang tulus, tubuh Luo Sui bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Tidak, kamu belum berubah. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Jitian Xing sedikit mengernyit dan terus menghiburnya, Baiklah, meskipun penampilan dan penampilan saya tidak berubah, sifat dan pemikiran saya telah berubah. Ini adalah diri saya yang berbeda. Oleh karena itu, saya dapat memahami perasaan Anda, dan saya juga tahu bahwa Anda tidak bermaksud menjadi begitu emosional. Jangan merasa tertekan lagi, semua ini akan segera berakhir. MN, Luo Sui menganggup dan secara naluria ingin bersandar pada pelukannya. Namun, dia terkejut sesaat sebelum menyadari bahwa waktunya tidak tepat. Dia kembali ke keadaan tenang dan dinginnya. Jitian Xing melihat bahwa dia telah tenang dan merasa lega. Luo Sui, jangan terlalu banyak berpikir. Kita tunggu saja di sini sampai Yao Yao keluar. Setelah mengatakan itu, Jitian Xing duduk bersila di atas batu kilangan besar dan memejamkan mata untuk beristirahat. Luo Sui masih berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan tatapan yang rumit. Dia berpikir dalam hati, Tian Xing, jika aku harus memilih, aku juga akan lebih bersedia memilihmu dalam hidup ini. Lagi pula, Anda tidak lagi sedingin dan tidak romantis seperti dulu. Seribu tahun yang lalu, Anda dilahirkan untuk Dao Ilahi. Anda seperti dewa yang tinggi dan perkasa, dingin. Namun dalam kehidupan ini, Anda adalah daging dan darah, penuh kasih sayang dan benar. Kau lah yang layak mempercayakan tubuhmu. Apakah saya menjadi sentimental? Mungkin saya punya. Bagaimanapun juga, aku akan memenuhi keinginanku dan menggantikan Yun Yao sebagai istrimu. Aku akan selalu berada di sisimu. Saya akan melakukannya dengan sempurna dan tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun. Saya tidak akan membiarkan Anda menemukan petunjuk apapun. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan menggunakan sisa hidupku untuk mencintaimu. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Luo Sui memandang Ji Tian Xing dengan mata penuh kasih sayang. Itu agak kabur dan kabur. Senyum tipis terlihat di bibirnya saat dia membenamkan dirinya dalam fantasi indahnya. Tian Xing, ada rahasia yang tidak bisa ku beritahukan padamu untuk saat ini. Jiwa ketuhanan saya telah berubah dan menyatu dengan ingatan kuno. Tahukah kamu kalau aku sudah mewarisi ingatan Dewi Yao Guang? Sekarang, aku sudah menjadi setengah Dewi Yao Guang. Setelah Yun Yao menerobos ke tahap dewa, saya akan menempati tubuh dewanya dan menjadi Dewi Yao Guang seutuhnya. Pada saat itu, aku tidak hanya akan menjadi reinkarnasi Dewi Kuno, tapi aku juga akan menjadi Luo Sui dan istrimu, Yun Yao. Aku akan menebus semua penyesalanku di kehidupan sebelumnya di kehidupan ini. Jika kita berdua bekerja sama, kita pasti tak terkalahkan. Dunia ini dan era ini akan menjadi milik kita. Memikirkan hal ini, suasana hati Luo Sui juga berfluktuasi. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ini adalah rencananya. Dia telah mempersiapkannya sejak lama. Untungnya, Jitiansing dan Yun Yao tidak melihat petunjuk apapun. Semuanya normal dan berkembang ke arah yang dia prediksi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu. 2462 Waktu berlalu dengan tenang Tanpa disadari, 25 hari telah berlalu. Yun Yao telah berada di ruang rahasia bawah tanah, memurnikan mutiara ilahi dengan sekuat tenaga. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar fokus. Jitiansing dan Luo Sui juga menjaga puncak gunung, menunggu dengan tenang. Selama periode ini, tidak ada hal aneh yang terjadi. Keduanya tidak menerima kabar apapun dari dunia luar, dan utusan reruntuhan ilahi tidak muncul. Semuanya berjalan lancar. Sampai, pagi hari tanggal 26. Saat matahari terbit, secercah fajar muncul di ufuk timur, menyinari awan kelabu dan menyinari puncak gunung. Tiba-tiba, seberkas cahaya lima warna melesat ke langit dari gua jauh di bawah tanah. Astaga! Sinar cahayanya menutupi langit dan matahari, menutupi ribuan mil langit dan bumi, membuat area ini sangat mempesona. Kekuatan suci yang sangat padat terpancar dari sinar cahaya, menyelimuti area seluas 3.000 mil. Aura dewa yang luas dan agung juga memenuhi dunia. Akibatnya, angin dan awan di langit berubah warna, dan awan kelabu yang tak terbatas menghilang. Matahari terbit di timur memancarkan jutaan cahaya kemasan terang, menerangi langit dan bumi. Tujuh bintang yang mempesona muncul di langit. Mereka disusun dalam pola khusus dan bersinar terang. Pemandangan yang begitu agung dan agung sungguh menakjubkan. Jitian Singh, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba terbangun oleh cahaya ilahi yang tiba-tiba. Dia segera mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Melihat fenomena di langit dengan jelas dan merasakan aura dewa yang datang dari bawah tanah, matanya dipenuhi kegembiraan. Itu Yao Yao, itu pasti dia. Inilah fenomena langit dan bumi yang hanya muncul ketika seorang seniman bela diri menerobos ke alam ilahi. Yao Yao telah berkultifasi dalam pengasingan selama 26 hari, dan akhirnya menyempurnakan mutiara ilahi dan menerobos ke alam dewa bela diri. Jitian Singh diam-diam mengepalkan tinjunya, semangatnya terangkat, dan matanya berkedip karena kegembiraan. Luo Sui juga terbangun dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan puas serta memuji, Yun Yao memang layak disebut jenius. Dia sebenarnya hanya menggunakan 26 hari untuk menyempurnakan mutiara ilahi dan berhasil menerobos ke alam dewa bela diri. Tian Singh, lihat, fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh terobosannya ke alam ilahi sebenarnya adalah biduk. Di antara bintang-bintang di langit, biduk adalah kepala biduk surgawi dan iblis bumi. Ini adalah fenomena yang sangat mulia. Dari sini terlihat bahwa pencapaian Yun Yao di masa depan tidak ada habisnya. Dia pasti akan mewarisi warisan Dewi Yao Guang, dan tubuhnya akan mengalami transformasi besar, seperti Dewi yang terlahir kembali. Luo Sui sengaja menunjukkan kata-kata ini untuk mengingatkan Jitian Singh agar bersiap secara mental terlebih dahulu. Meskipun temperamen Yun Yao berubah di masa depan, itu masuk akal. Bagaimanapun, Yao Guang dari Yao Guang bereinkarnasi. Jitian Singh berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, Benar, Yao Guang milik Yao Guang milik Yao Guang. Sekarang dia telah menerobos ke alam dewa bela diri, dia mungkin bisa memahami suksesi Dewi Yao Guang. Mendengar ini, Luo Sui merasa lebih nyaman. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan ilahi di langit dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, Yun Yao telah bergabung dengan enam mutiara ilahi dan akhirnya berhasil menembus alam dewa. Keinginanku telah tercapai. Mulai sekarang, kami akan bekerja sama untuk mengatasi semua kesulitan dan memulihkan perdamaian dan ketenangan di benua Senwu. Jitian Singh mengangguk setuju. Meskipun Yao Yao baru saja menerobos ke alam dewa bela diri, dia mewarisi dao ilahi Dewi Yao Guang. Kekuatan tempurnya luar biasa. Dengan kekuatan kami saat ini, kami memenuhi syarat untuk melawan Jendral Fulong. Setelah mengatakan itu, dia menginstruksikan Luo Sui yang ada di sampingnya. Luo Sui, tunggu di sini, saya akan pergi dan memeriksa situasi Yao Yao sekarang. Sebelum dia bisa bangun dan pergi, Luo Sui buru-buru membujuknya. Tidak. Yun Yao baru saja menerobos ke alam dewa bela diri, dan landasan dao ilahinya tidak stabil. Dia harus mengasingkan diri untuk memperkuat fondasinya. Jika Anda pergi dan menemuinya sekarang, Anda pasti akan mempengaruhi kultifasinya. Jitiansing hanya bisa menahan kegembiraan dan antisipasinya ketika mendengar nasihat Luo Sui. Dia mengangguk. Baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Karena itu, keduanya menahan kegembiraan mereka dan terus menunggu di puncak gunung. Tanpa disadari, empat jam berlalu. Saat itu tengah hari. Cahaya lima warna yang menutupi langit masih belum menghilang. Tidak ada satupun awan kelabu yang terlihat di langit sejauh ribuan kilometer, dan gemerlap sinar matahari menjadi semakin menyelaukan. Pada saat ini, Jitiansing tiba-tiba mendapat firasat buruk, dan rasa dingin menjalar ke punggungnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dua cahaya pedang yang panjangnya ribuan meter tiba-tiba muncul di langit di belakangnya dan menyerangnya secepat kilat. Itu adalah dua cahaya pedang menyelaukan yang berisi ketajaman tak tertandingi yang bisa menembus ruang. Mereka masing-masing menusuk ke arahnya dan Luo Sui. Luo Sui akhirnya menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia ingin berbalik dan memblokir, tapi sudah terlambat. Pada saat kritis ini, Jitiansing dengan tegas melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya ke arah dua pedang raksasa itu. Telapak tangan yang mengguncang surga. Mengikuti raungan kemarahannya, cahaya kemasan yang tak terbatas keluar dari telapak tangannya dan membentuk dua bayangan telapak tangan yang sebesar gunung. Kabum! Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, bayangan palem emas dan dua pedang raksasa bertabrakan dengan keras dan gelombang kejut yang merusak meletus. Bayangan palem emas hancur di tempat, tapi dua lampu pedang yang menyelaukan tidak runtuh. Mereka menikam Jitiansing dan Luo Sui. Ledakan! Ledakan! Setelah dua ledakan teredam, Jitiansing dan Luo Sui keduanya terlempar. Tubuh dewa Jitiansing istimewa dan memiliki pertahanan yang kuat, jadi dia tidak terluka. Namun, cahaya ilahi pelindung Luo Sui dihancurkan oleh cahaya pedang, dan wajahnya menjadi pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Melihat ini, Jitiansing buru-buru melemparkan tatapan prihatin padanya dan bertanya melalui transmisi suara, Luo Sui, bagaimana lukamu? Luo Sui menjawab dengan cemas, Jangan khawatirkan aku. Cepat hentikan penyerangnya. Jangan biarkan dia menghancurkan budidaya Yun Yao. Jitiansing merasa lega melihat hidupnya tidak dalam bahaya. Dia melepaskan akal sehatnya untuk menutupi sekeliling dan segera menemukan penyerangnya. Dia bersembunyi di langit seratus mil di depan. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan menarik Burial of Heaven dan bergegas menuju penyerang. Di saat yang sama, dia tidak lupa mengirimkan transmisi suara ke Luo Sui. Luo Sui, aku akan menangani penyerangnya. Kamu harus melindungi Yun Yao. Situasinya kritis dan mendesak, dan Luo Sui tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, oke, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Yun Yao terluka sama sekali. Anda juga harus berhati-hati. Jangan mencoba menjadi berani. Jitiansing hanya menjawab dan tidak mengatakan apapun. Sosoknya melintas dan berlari seratus mil jauhnya. Divine Sense-nya mendeteksi bahwa penyerang yang bersembunyi di kegelapan adalah seorang wanita dengan rambut putih dan mengenakan gaun putih panjang. Wanita berambut putih itu jelas tidak muda lagi, dan kekuatannya tak terduga. Dia menatapnya dengan dingin dan melambaikan telapak tangannya untuk mengirimkan bilah cahaya dalam jumlah besar. Jitiansing mengayunkan pedangnya untuk memblokir saat dia mengerutkan kening dan menatapnya. Dia berpikir dalam hati, siapakah wanita berambut putih ini? 2463. Bang, 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 bang. Serangkaian suara teredam bergema di langit. Ratusan lampu pedang emas dan bilah putih menyalah hancur menjadi miliaran pecahan yang tersebar di seluruh daratan. Jitiansing telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertukar satu pukulan dengan wanita berambut putih itu, namun dia belum mampu unggul. Kedua belah pihak berimbang, dan wanita berambut putih itu tidak menggunakan senjata suci apapun, jadi dia memiliki sedikit keuntungan. Melihat Jitiansing telah menetralisir serangan seni dewa miliknya, wanita berambut putih itu jelas terkejut. Dia kemudian berbalik dan terbang ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Jitiansing tidak menyangka wanita berambut putih itu akan begitu tegas. Dia ragu-ragu sejenak, tapi kemudian dia mengangkat pedang sucinya dan mengejarnya. Mencoba melarikan diri, mustahil. Dengan teriakan dingin, dia berjalan melintasi langit dan mengejarnya, menempuh jarak 50 km di setiap langkah. Sikap wanita berambut putih itu sangat ringan dan anggun. Dia seperti seberkas cahaya putih yang melintas di langit, menempuh jarak ratusan kilometer dalam sekejap mata. Meskipun Jitiansing mengejarnya dengan sekuat tenaga, sangat sulit baginya untuk mengejarnya dalam waktu singkat. Kedua belah pihak saling mengejar selama sekitar 100 napas waktu, namun jarak mereka masih 150 km. Jitiansing dapat memastikan bahwa kekuatan wanita berambut putih itu pasti melebihi miliknya. Faktanya, kemungkinan besar dia telah mencapai alam dewa bela diri tingkat ke-6 atau ke-7. Saat dia mengejar wanita berambut putih itu, dia bergumam di dalam hatinya dan diam-diam berspekulasi, dewa bela diri tahap ke-6 atau ke-7 lebih kuat dari tiga guru ilahi. Di benua Shen Wu, dewa bela diri mana yang lebih kuat dari tiga guru ilahi? Terlebih lagi, dia adalah manusia dewa bela diri. Jitiansing memutar otak, tetapi dia tidak dapat mengetahui identitas wanita berambut putih itu, dia juga tidak dapat memahami niatnya. Akhirnya, 7 atau 8 menit berlalu, kedua belah pihak saling berkejaran sejauh lebih dari 20 ribu kilometer sebelum tiba di langit di atas pegunungan Tandus. Wanita berambut putih itu sepertinya kekurangan kekuatan, dan kecepatannya perlahan menurun. Jitiansing memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejarnya tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan dia berteleportasi ke depan wanita berambut putih itu, menghalangi jalannya. Wanita berambut putih itu terpaksa berhenti, dan dia berdiri di langit dengan ekspresi tenang sambil menatap Jitiansing dengan dingin. Jitiansing juga menatapnya, mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum bertanya, siapa kamu, dan mengapa kamu menyerang saya? Wanita berambut putih itu menjawab tanpa ekspresi, siapa aku? Hahaha, apakah pertanyaan ini penting? Seseorang bersedia membayar harga setinggi langit untuk nyawa Anda dan Luo Sui. Yang lama ini hanya mengikuti aturan. Mendengar jawaban ini, Jitiansing segera mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, seseorang menawarkan harga yang sangat tinggi untuk nyawa Luo Sui dan saya. Apakah Anda seorang pembunuh? Tidak, Anda sudah menjadi ahli veteran dewa perang. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi seorang pembunuh? Siapa di benua Senwu yang memenuhi syarat untuk mempekerjakan Anda sebagai seorang pembunuh? Kamu berbohong. Wanita berambut putih itu tertegun sejenak, seolah dia tidak menyangka Jitiansing akan bereaksi seperti itu. Dia mengerutkan kening tetapi tidak menunjukkan kelainan apapun. Dia mencibir dan berkata, He he, jadi bagaimana kalau aku seorang pembunuh? Harga yang ditawarkan pihak lain adalah yang paling saya butuhkan. Membunuhmu dan Luo Sui adalah hal yang mudah, jadi mengapa tidak? Nak, hentikan omong kosong itu. Yang lama ini akan merenggut nyawamu sekarang. Saat suaranya turun, wanita berambut putih itu melambaikan lengan bajunya yang lebar dan mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan Jitiansing. Desir, desir, desir. Jitiansing tidak berani mengendur. Dia buru-buru melambaikan Burial of Heaven dan menggunakan teknik pedang pamungkasnya untuk melancarkan serangan balik. Pedang Bintang 7 Burial of Heaven menusuk ke depan, dan 49 lampu pedang berbintang ditembakkan, menembus cahaya ilahi lima warna dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang raksasa dan cahaya ilahi bertabrakan, dan ledakan yang memekatkan telinga bergema di langit. Lampu pedang dan cahaya ilahi runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi gelombang kejut lima warna yang menyebar ke segala arah, mencakup radius 2000 mil. Kekuatan kekerasan itu langsung meruntuhkan 2000 mil gunung dan sungai hingga rata dengan tanah. Jitiansing dan wanita berambut putih terpaksa mundur lebih dari 100 mil, terengah-engah. Tidak ada pihak yang lebih unggul. Wanita berambut putih itu berteriak dingin dengan wajah muram dan mengayunkan telapak tangannya lagi. Jitiansing juga tidak ragu-ragu. Tangan kirinya membentuk teknik pedang, dan tangan kanannya memegang Burial of Heaven saat dia menyerang ke depan. Kedua belah pihak bertarung tinggi di langit, menggunakan teknik pamungkas mereka dengan sekuat tenaga. Langit runtuh dan bumi retak, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Suara gemuruh yang keras bergema di langit. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, menyebarkan awan kelabu di langit dan meratakan pegunungan di tanah. Kedua sosok itu berkedip-kedip tinggi di langit, mengubah posisi dari waktu ke waktu, terus-menerus mengubah medan perang. Namun, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, Luo Sui, yang terluka oleh wanita berambut putih itu, sudah pulih. Dia seharusnya tinggal di puncak gunung, menjaga Yun Yao di gua bawah tanah. Namun, dia melihat ke timur dengan tatapan yang rumit dan bergumam pada dirinya sendiri. Guru, dengan kekuatan dan kemampuan Anda, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk menunda Tian Xing selama satu jam. Saya hanya berharap Anda tidak lupa untuk tidak menyakiti Tian Xing. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia menekan pikiran rumit di dalam hatinya dan berjalan menuruni puncak gunung. Astaga! Dia mendarat di kaki gunung dan memasuki tanah dalam sekejap. Setelah melakukan perjalanan sejauh 50 mil di bawah tanah, dia akhirnya sampai di pintu masuk sebuah gua di kedalaman bumi. Ada dua lapisan formasi dewa penyegel di depannya. Ini adalah formasi ilahi yang dia buat secara pribadi, jadi dia sangat akrab dengannya. Dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan beberapa pancaran cahaya ilahi untuk mengaktifkan formasi ilahi. Ketika formasi dewa membuka pintu yang tingginya lebih dari 10 kaki, dia melangkah melalui formasi dewa dan memasuki gua. Di dalam gua yang luas, cahayanya redup dan sunyi. Hanya permata yang tertanam di dinding gua yang bersinar dengan cahaya putih redup. Luo Sui berjalan tanpa ekspresi, melintasi terowongan panjang, dan sampai ke tengah gua. Seratus langkah di depannya, ada platform tinggi yang terbuat dari batu giyok. Lebih dari 10 jenis formasi ilahi misterius dipasang di atasnya. Di puncak platform tinggi duduk seorang wanita cantik berpakaian putih. Dia murni dan suci. Dia adalah Yun Yao. Yun Yao baru saja menerobos ke alam abadi. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ilahi lima warna. Dia fokus pada budidaya. Seperti dugaan Ji Tian Xing dan Luo Sui, setelah menerobos ke alam abadi, dia memang mengalami transformasi yang jelas. Temperamennya tidak hanya menjadi lebih dingin dan mulia, tetapi auranya juga menjadi lebih kuat dan suci. Dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana. Luo Sui melangkah ke platform tinggi dan berdiri di depan Yun Yao. Dia menatap Yun Yao dengan tatapan yang rumit. Dia bergumam dengan suara rendah, Yun Yao, misimu telah selesai. Sudah waktunya kamu beristirahat. Yun Yao yang sedang berkultivasi tiba-tiba mendengar suara Luo Sui dan segera terbangun. Dia segera mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya untuk melihat Luo Sui. Dia berkata dengan gembira, Guru ilahi, mengapa Anda ada di sini? Yun Yao tidak mengecewakanmu. Dia akhirnya menyempurnakan mutiara ilahi dan menerobos ke alam dewa bela diri. Jelas sekali, Yun Yao yang murni dan baik hati tidak menyangka bahaya akan menimpannya. Luo Sui memandangnya dengan tenang dan mengangguk. Kamu telah melakukannya dengan baik. Sekarang, saya akan membuka formasi ilahi untuk membantu Anda berkultivasi. Saya akan mengajari Anda beberapa kemampuan ilahi dan teknik tertinggi untuk membantu Anda menstabilkan fondasi ilahi Anda sesegera mungkin. 2464 Yun Yao sama sekali tidak meragukan perkataan Luo Sui. Terlebih lagi, dia selalu percaya pada Luo Sui dan sangat menghormatinya. Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada Luo Sui ketika dia mendengar bahwa Luo Sui akan mengajarinya kemampuan ilahi. Terima kasih atas bantuanmu, Guru ilahi. Yun Yao sangat berterima kasih. Kemudian, dia mengikuti instruksi Luo Sui dan perlahan menutup matanya. Dia membuka hatinya dan menunggu. Luo Sui menatapnya dalam-dalam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengucapkan mantra untuk mengaktifkan susunan dewa di platform. Astaga! 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 Tiba-tiba, lusinan susunan dewa di platform diaktifkan dan melepaskan ratusan cahaya dewa lima warna. Ratusan cahaya ilahi lima warna itu seperti tali padat yang memanjang hingga ke atas platform dan menjebak Yun Yao. Dalam sekejap mata, Yun Yao diikat oleh ratusan cahaya ilahi, dan tubuh serta kekuatan ilahinya disegel. Kekuatan penekan yang agung turun dan dengan kuat menekannya di peron. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itulah Yun Yao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia membuka matanya dan menatap Luo Sui. Bingung? Dia bertanya, Guru ilahi, apa? Apa yang kamu lakukan? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia disegel oleh lusinan susunan dewa dan telah menjadi boneka yang dapat dibantai kapan saja. Ini sepertinya bukan susunan ilahi yang membantu dalam kultivasi, dan sepertinya bukan kemampuan ilahi yang akan diajarkan. Meski begitu, dia tidak memikirkan kemungkinan terburuknya. Dia hanya merasa itu aneh. Luo Sui memandangnya dengan tenang. Dia tidak lagi menyembunyikan pikirannya dan mengungkapkan warna aslinya. Yao Yao, tanyakan pada dirimu dengan jujur. Bagaimana aku memperlakukanmu selama ini? Yun Yao tertegun dan tanpa sadar mengangguk. Guru ilahi, Anda memperlakukan saya seperti anak Anda sendiri. Tentu saja, Anda peduli dan menyayangi saya. Namun, guru ilahi, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal ini? Luo Sui sedikit menganggup dan tersenyum. Aku juga tahu bahwa kamu selalu setia padaku. Sekarang, Anda telah melihat bahwa saya telah kehilangan bangsa dewa Luo Sui. Saya tidak punya apa-apa lagi. Jika aku ingin membalas dendam dan mengambil kembali semua milikku, maukah kamu mengorbankan dirimu demi aku? Yun Yao merasa lebih aneh lagi. Melihat kondisi Luo Sui yang sedikit aneh, dia hanya bisa mengerutkan kening. Guru ilahi, ada apa? Apakah sesuatu terjadi padanya? Bisakah Anda melepas segelnya terlebih dahulu? Di mana Tian Xing? Di mana dia? Luo Sui mengabaikan pertanyaannya dan melanjutkan, saya yakin kamu sudah tahu bahwa ketika kamu dilahirkan, kamu adalah bayi yang sudah mati. Anda sudah mati 30 tahun yang lalu. Sayalah yang mengirim bapak bangsa untuk menemukan Anda dan menanamkan mutiara ilahi Neptunus ke dalam tubuh Anda, yang menyelamatkan hidup Anda. Oleh karena itu, saya adalah orang tua kedua Anda, yang memberi Anda kehidupan bahagia ini. Yun Yao menatapnya dengan mata berbinar dan berkata dengan nada serius, Yun Yao memahami apa yang dikatakan oleh Dewa Ilahi. Itu sebabnya Yun Yao sangat menghormatimu. Selain itu, Yun Yao telah bekerja keras dalam kultivasinya untuk menerobos ke alam ilahi sesegera mungkin sehingga dia dapat membantu Anda membalas dendam dan merebut kembali kerajaan Tuhan. Tidak peduli betapa sulitnya, berapa banyak badai dan bahaya yang harus dialalui, Yun Yao tidak akan pernah mundur. Namun, saya ingin tahu, mengapa Anda tiba-tiba mengatakan semua hal ini hari ini? Luo Sui tersenyum dan berkata dengan suara rendah, sederhana sekali. Saya membantu Anda menentang surga dan mengubah nasib Anda, memungkinkan Anda untuk hidup selama 30 tahun lagi dan menikmati keluarga dan cinta. Jika Anda bisa menjadi istrinya dan melahirkan anaknya, hidup Anda akan lengkap. Selanjutnya, Anda harus kembali ke nasib awal Anda dan menghilang dengan tenang. Pupil mata Yun Yao mengerut saat mendengar itu. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Dia memandang Luo Sui dengan tidak percaya. Setelah hening lama, dia bertanya dengan suara rendah, Kamu. Kamu ingin membunuhku? Luo Sui menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjelaskan, Tidak, aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apa yang menjadi milikmu? Yun Yao mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak mengerti. Mengapa kau melakukan ini? Saya sangat menghormati Anda. Tian Xing melihat Anda sebagai teman dekat. Saya sudah menerobos ke alam ilahi. Segera, kita bisa bertarung berdampingan, menghancurkan ras penghukum surga, dan merebut kembali kerajaan Dewa Luo Sui. Kami akan membalas dendam. Mengapa kamu menjadi begitu asing? Tidak familiar, Luo Sui mengangkat alisnya dan tersenyum lembut. Tidak, bukannya aku menjadi asing. Hanya saja kamu tidak pernah memahamiku. Hahaha, aku tidak punya banyak waktu, jadi aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Sebelum Tian Xing kembali, saya harus menyelesaikan rencananya dan menggantikan Anda sepenuhnya. Saat dia berbicara, Luo Sui perlahan mengangkat telapak tangannya dan mulai membaca mantra. Cahaya jiwa ilahi putih menyelimuti Yun Yao. Mata Yun Yao menjadi dingin. Dia bertanya dengan tidak percaya, sebelum Tian Xing kembali. Gantikan aku sepenuhnya. Anda, apakah Anda menggunakan suatu trik untuk mengusir Tian Xing? Anda ingin menghancurkan jiwa ilahi saya dan mengambil alih tubuh saya? Luo Sui sedikit menganggup, ekspresinya tenang saat dia berkata, kamu memang layak menjadi orang yang aku pilih. Kamu benar-benar berbakat dan cerdas, dengan kecerdasan yang melampaui orang lain. Dalam waktu sesingkat itu, Anda bisa menebak kebenarannya hanya dengan beberapa kata dari saya. Itu benar. Tian Xing telah terpikat. Dia tidak akan kembali selama satu jam. Aku akan mengambil alih tubuhmu dan menggantikanmu sebagai Yun Yao. Aku akan menjadi istrinya dan menemaninya seumur hidupnya. Luo Sui duduk bersilah di depannya. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti kedua anak dalam kandunganmu. Karena mereka akan menjadi anak-anakku mulai sekarang. Aku juga tidak akan menyakiti Tian Xing karena dia akan menjadi suamiku. Aku akan mencintainya lebih dari kamu. Sebagai reinkarnasi Dewi Cahaya Giok, saya akan membantunya kembali ke puncaknya dan membalas dendam. Pada titik ini, Yun Yao sepenuhnya memahami rencana dan niat Luo Sui. Tubuhnya menegang dan matanya melebar saat dia menatap Luo Sui. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keputus asaan. Setelah sekian lama, dia sadar kembali dan menggelengkan kepalanya tak percaya. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu, begitu hina? Anda adalah Dewa bela diri Luo Sui yang mulia, suci, dan baik hati. Bagaimana kamu bisa melakukan hal tercelah seperti itu? Saya sangat menghormati Anda dan Tian Xing memperlakukan Anda sebagai sahabatnya. Bagaimana Anda bisa memperlakukan kami seperti ini? Luo Sui mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini tidak tercelah. Ini adalah rencana yang aku buat 30 tahun lalu. Awalnya, saya menyelamatkan hidup Anda untuk mengasuh Anda sebagai penggantinya. Setelah Anda menyatu dengan beberapa mutiara dewa, Anda akan dapat membentuk tubuh dewa Dewi Cahaya Giyok. Setelah aku menyempurnakan ingatan Dewi Cahaya Giyok dan mengambil alih tubuhmu, aku bisa menjadi reinkarnasi Dewi Cahaya Giyok. Tapi aku tidak menyangka kamu akan memberiku kejutan sebesar itu. Dewa pedang sebenarnya telah terlahir kembali dan menjadi suamimu. Jadi, aku hanya bisa menggantikanmu. Saya tidak hanya dapat menyelesaikan rencananya, saya juga dapat memenuhi keinginan lama saya di kehidupan sebelumnya. Kamu adalah bayanganku. Terlepas dari penampilan, figur, atau temperamen, semuanya sangat mirip. Tian Xing sangat mencintaimu dan menikahimu. Ini membuktikan bahwa dia sudah mencintaiku. Namun di kehidupan sebelumnya, dia terobsesi dengan jalan pedang dan tidak memahami romansa. 2465. Luo Sui berbicara dengan nada tenang. Tidak ada sedikitpun kemarahan atau kebencian dalam suaranya. Ekspresi dan matanya sangat tenang. Ini semua adalah kata-katanya yang tulus. Dia sudah memikirkannya dengan matang dan percaya itu adalah kebenaran. Dia tidak berpikir ini adalah kesalahan, dan dia tidak merasa kasihan pada Yun Yao. Tapi di mata Yun Yao, Luo Sui saat ini sangat asing. Dia menatap Luo Sui dengan tatapan membara dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sulit dipercaya kamu sendiri yang mengucapkan kata-kata ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa pikiran Anda yang sebenarnya akan seperti ini. Pantas saja dulu kamu begitu peduli dan menjagaku. Benar saja, tidak ada cinta tanpa alasan di dunia ini. Selalu ada tujuan dan konspirasi. Luo Sui mengangguk sedikit dan mendesah pelan. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Kamu juga mengerti alasannya. Kamu bisa pergi dengan tenang. Saat suaranya jatuh, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan melepaskan cahaya putih padat jiwa ilahi ke tubuh Yun Yao. Dia ingin memurnikan jiwa ilahi Yun Yao dan merebut semua ingatan Yun Yao. Dengan cara ini, setelah dia mengambil alitubuh Yun Yao, dia tidak akan mengungkapkan kekurangan apapun dan tidak akan membiarkan Ji Tian Xing melihat petunjuk apapun. Astaga, astaga. Dua garis cahaya putih pekat, seperti dua tentakel, mencapai pikiran Yun Yao dan menyapu jiwa ilahinya. Pada saat berikutnya, jiwa ilahi Yun Yao akan hancur. Namun, Yun Yao disegel oleh susunan dewa yang kuat dan tidak bisa bergerak atau melawan sama sekali. Pada saat bahaya yang akan segera terjadi ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dua kekuatan jiwa ilahi yang berbeda tiba-tiba terbang keluar dari perut Yun Yao dan memasuki pikirannya, dengan kuat membungkus jiwa ilahinya. Selain itu, dua suara jiwa ilahi, satu laki-laki dan satu perempuan, ditransmisikan ke dalam pikiran luosui. Dasar wanita jahat, hentikan, jangan sakiti ibu. Yang pertama terdengar adalah suara gadis yang jelas dan menyenangkan. Nada suaranya dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Kemudian, suara anak laki-laki lainnya terdengar. Jika kamu ingin menyakiti ibu, bunuh kami dulu. Meski suaranya masih sangat muda, seperti anak berusia tiga tahun, nadanya sangat tegas dan berani. Tanpa diragukan lagi, dua jiwa yang tiba-tiba muncul adalah Yaya dan Chen Chen. Keduanya tidak takut dan dengan tegas melindungi jiwa Yun Yao. Kejadian tak terduga seperti itu menyebabkan luosui buru-buru menarik tangannya dan mengerutkan kening. Dia menatap perut Yun Yao dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah itu suara jiwa kedua anak itu. Mereka bahkan belum lahir, tapi jiwa mereka sudah begitu kuat. Bagaimana ini mungkin? Meskipun luosui sudah lama mengetahui bahwa Yun Yao telah hamil selama bertahun-tahun, dia belum pernah melahirkan dua anak. Kedua anak itu sungguh luar biasa. Di masa depan, mereka pasti akan menjadi jenius yang tiada tarannya yang menggemparkan dunia. Namun, luosui tidak pernah menyangka bahwa kedua anak itu sudah memiliki jiwa yang kuat dan kekuatan yang luar biasa saat mereka masih dalam kandungan. Apalagi kedua anak tersebut memiliki pemikiran yang mandiri dan utuh, tidak berbeda dengan orang normal. Ini terlalu mengejutkan. Untuk sesaat, tubuh luosui menegang saat dia berdiri di sana, ragu-ragu dan mempertimbangkan pilihannya. Dua cahaya putih jiwa yang dia lepaskan juga berhenti di benak Yun Yao. Dia tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Saat ini, Yaya menggunakan suara jiwa untuk berkata, Ibu, jangan takut. Yaya dan kakak akan melindungimu. Chen Chen menghadapi luosui dan berkata dengan nada tenang dan serius, Dewa bela diri luosui, ayah dan ibu sama-sama menganggapmu sebagai orang yang paling dipercaya. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Jika kamu bersikeras melakukan sesuatu dengan caramu sendiri, bunuh aku dan Yaya dulu. Kami akan hidup dan mati bersama ibu. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun Anda telah mengambil alih jenazah ibu, Yaya dan saya sudah mati. Ayah pasti akan mengetahuinya. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan ayah, dia akan segera mengetahui rencanamu dan memahami kebenarannya. Pada saat itu, tidak peduli bagaimana Anda berdalih dan menutupinya, itu tidak akan ada gunanya. Ayah pasti akan memutuskan hubungan denganmu dan membunuhmu untuk membalaskan dendam kami bertiga. Kata-kata Chen Chen jelas dan teratur. Nada suaranya rendah dan bermartabat, dan sebenarnya memiliki kekuatan yang menggetarkan jiwa. Meskipun Luo Sui sangat terkejut, ekspresinya juga menjadi semakin tidak sedap dipandang. Wajahnya menjadi suram, dan alisnya berkerut rapat. Sedikit keraguan muncul di matanya. Dia harus mengakui bahwa perkataan Chen Chen sangat masuk akal. Entah dia berhenti dan menyerah, atau dia akan menjadi penjahat sampai akhir. Namun, semuanya sudah sampai pada titik ini. Dia sudah memberitahu Yun Yao rencana dan konspirasinya. Bagaimana dia bisa menyerah? Jika dia bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan membunuh Chen Chen dan Yaya terlebih dahulu, lalu memurnikan jiwa Yun Yao, maka dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Ji Tian Xing di masa depan. Oleh karena itu, Chen Chen dan Yaya sama sekali tidak bisa dibunuh. Bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia untuk membuat kedua anak itu pingsan dan kemudian mengambil alih tubuh Yun Yao, itu tetap mustahil. Lagipula, kedua anak itu sudah mengetahui kebenarannya. Begitu mereka memberitahu Ji Tian Xing yang sebenarnya, masalah ini akan tetap terungkap. Bagaimanapun, masalah ini tidak akan berhasil bagaimanapun caranya. Luo Sui segera mengalami dilema. Dia menatap Yun Yao dengan linglung, dan butiran keringat muncul di dahinya. Tangannya berhenti di udara dan sedikit gemetar. Dia sedang berjuang keras di dalam hatinya. Ini karena setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa hanya ada satu solusi untuk masalah ini. Tidak mungkin lagi bersembunyi dari kedua anak itu dan menggantikan Yun Yao sebagai istri Tian Xing. Jika saya membunuh kedua anak itu dan mengambil alih tubuh Yun Yao, saya tidak akan bisa menyembunyikannya dari Tian Xing, dan itu akan segera terungkap. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah menyerah pada Tian Xing dan mengorbankan kedua anak dan Yun Yao. Dengan begitu, saya akan menjadi reinkarnasi Dewi Yao Guang dan menjadi musuh Tian Xing. Kami tidak akan pernah bisa berdamai. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Luo Sui sedikit sakit. Bahkan nafasnya menjadi dingin. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Dia tidak punya pilihan lain. 30.000 mil jauhnya dari anjungan pandang kuno. Di langit yang hancur, Jitian Xing dan wanita berambut putih masih bertarung sengit. Namun, setelah bertukar 2.000 pukulan, hasil pertempuran akan segera ditentukan. Jitian Xing sedikit lebih baik. Dia hanya terluka ringan. Ada beberapa luka di dada dan punggungnya. Darah Dewa Emas membasahi jubah putihnya, dan rambut panjangnya menutupi bahunya. Di sisi lain, luka wanita berambut putih itu jelas lebih serius. Tidak hanya seluruh tubuhnya penuh luka, bajunya juga berlumuran darah. Ada juga lubang berdarah sebesar kepalan tangan di pinggangnya. Hal itu disebabkan oleh belati terbang pembunuh Dewa. Lukanya sulit disembuhkan. Apalagi dia sempat terluka beberapa bulan lalu dan belum juga pulih. Dia juga terluka parah oleh Jitian Xing. Kekuatannya telah sangat melemah, dan auranya menjadi sangat kacau. Jitian Xing melihat bahwa dia akan kalah, jadi dia tidak lagi menunda dan menggunakan jurus pamungkasnya dengan sekuat tenaga. Pedang suci berputar hebat. Setelah teriakan pelannya, langit bersinar dengan cahaya bintang yang menutupi matahari. Puluhan ribu pedang berbintang ditembak jatuh seperti meteor, mencakup radius ribuan mil. Wanita berambut putih itu berada di bawah tekanan besar. ekspresinya serius, dan senyum asam terlihat di matanya. Luo Sui, Luo Sui, kamu sudah menyuruhku untuk tidak menyakitinya sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya kamu meremehkan kekuatan anak ini. 2466. Wanita berambut putih itu tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dia sudah mencoba yang terbaik dan hanya bisa mengulur waktu sampai sekarang. Menghadapi pedang berbintang yang menutupi langit, dia hanya bisa menggunakan kartu truf penyelamat nyawanya yang terkuat. Perisai Dewa Laut. Wanita berambut putih itu berteriak dengan suara rendah. Telapak tangannya bersinar dengan cahaya biru sedingin es, dan perisai bundar seukuran batu kilangan muncul. Perisai itu seperti kristal es. Itu sangat indah dan tembus cahaya, dan berkedip dengan cahaya biru sedingin es yang indah. Perisainya berbentuk bulat, namun ada sembilan duri dan bilah tajam yang menonjol dari tepi perisai. Itu memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Jelas sekali, ini adalah perisai ilahi yang bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Di bawah kendali wanita berambut putih, perisai Dewa Laut seukuran batu kilangan langsung mengembang seratus kali lipat dan menjadi sebesar gunung. Ledakan, 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 ledakan. Ribuan pedang berbintang menghantam perisai Dewa Laut dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Serangkaian ledakan keras terjadi. Ledakan keras mengguncang langit dan menyebar ribuan mil jauhnya. Langit hancur berkeping-keping, berlubang-lubang, memperlihatkan hamparan kehampaan hitam pekat yang luas. Perisai Dewa Laut juga bergetar. Itu berkedip dengan cahaya biru sedingin es, dan retakan muncul di sana. Untungnya, perisai ilahi itu tidak pecah. Wanita berambut putih itu mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perisai ilahi dan memblokir semua cahaya pedang. Sebagian besar dari puluhan ribu pedang berbintang runtuh, meledak menjadi pecahan cahaya bintang yang menutupi langit dan menutupi bumi. Namun, pecahan bintang itu terkondensasi menjadi pedang yang lebih ringan dan menusuk wanita berambut putih itu. Seketika, wanita berambut putih itu terjebak di langit yang penuh cahaya pedang dan tidak bisa melarikan diri. Saat dia terkejut, ekspresinya menjadi semakin serius. Dia tidak melakukan serangan balik dan akhirnya memutuskan mundur. Bam! 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 Saat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai Dewa Laut, wanita berambut putih itu dengan cepat mundur di bawah perlindungan perisai Dewa. Melihat dia hendak melarikan diri, Jitiansing segera mengejarnya dengan pedangnya. Desir! 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 Dia mengayunkan pedangnya dan menebaskan tujuh lampu pedang emas yang menyilaukan ke arah wanita berambut putih itu, tapi semuanya terhalang oleh perisai Dewa Laut. Perisai ilahi itu bersinar dengan cahaya dingin dan bergetar tanpa henti, namun perisai itu masih utuh dan kokoh. Sepuluh napas kemudian, wanita berambut putih itu mundur dari jangkauan cahaya pedang. Dia menggunakan teknik teleportasinya dan menerobos langit untuk melarikan diri. Sua! Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam void crack. Dia melewati beberapa lapisan ruang alternatif dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Jitiansing mengejarnya, tapi dia kehilangan jejak aura wanita berambut putih itu. Dia hanya bisa berhenti di depan celah spasial. Pertarungan yang bisa disebut pertarungan puncak ini akhirnya berakhir. Pecahan cahaya pedang yang memenuhi langit jatuh seperti salju tebal, dan badai yang mengamuk perlahan meredah. Jitiansing diam-diam menyesuaikan kekuatan sucinya dan menenangkan dirinya. Dia tiba-tiba teringat pada Yun Yao dan Luo Sui. Dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini buruk. Aku mengejar wanita berambut putih itu begitu lama, namun Luo Sui tidak mengikutiku, dia juga tidak mengirimiku pesan. Mungkinkah wanita berambut putih itu mencoba memancingku pergi? Dia punya kaki tangan yang saat ini berurusan dengan Luo Sui dan Yao Yao. Mungkinkah komplotannya adalah General Dragon Fu? Memikirkan hal ini, hati Jitiansing tiba-tiba terbakar karena kekhawatiran. Dia dengan cepat berbalik dan bergegas kembali. Desir. Dia menggunakan kemampuan ilahi teleportasinya, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Sosoknya melintas dan melintasi ribuan mil. Selanjutnya, dia melesat melintasi langit seperti aliran cahaya dan bergegas kembali dengan kecepatan tercepatnya. Dalam waktu singkat 15 menit, dia telah terbang lebih dari 15 ribu mil dan kembali ke sekitar puncak gunung tempat Yun Yao mengasingkan diri. Astaga! Jitiansing mendarat di puncak gunung dan melihat sekeliling dengan matanya yang tajam. Dia juga melepaskan akal sehatnya untuk menyelidiki situasinya. Untungnya, segala sesuatu di sekitar puncak gunung normal. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Artinya Luosui tidak diserang oleh ahli manapun. Tapi saya jelas meminta Luosui untuk menjaga tempat ini. Bagaimana dia menghilang? Jitiansing menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedikit bingung. Mungkinkah Luosui juga terpikat oleh rencana seseorang untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Jika itu masalahnya, bukankah Yao Yao dalam bahaya? Dengan pemikiran yang tiba-tiba ini, dia tidak mau repot-repot mencari Luosui. Dia segera mendarat di kaki gunung dan membaca mantra untuk melarikan diri ke bawah tanah. Astaga! Dia mengebor tanah dan terbang ke bawah tanah tanpa halangan apapun. Segera, dia sampai di luar gua. Gua yang digali Luosui disegel oleh dua lapisan susunan dewa. Jitian Xing menggunakan akal ilahi untuk memindai dan menemukan bahwa susunan dewa masih utuh dan beroperasi secara normal. Ini membuatnya merasa lebih nyaman, dan rasa cemasnya juga meredah. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia tetap memutuskan untuk memasuki gua dan melihat situasi Yun Yao dengan matanya sendiri. Dia menggunakan teknik mata Tuhannya dan menatap dua lapisan susunan dewa penyegel, mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia melihat beberapa petunjuk dan menemukan cara untuk memecahkannya. Hahaha, Luosui sebenarnya masih ingat formasi bulan ganda kecil ini. Saat itu, aku hanya dengan santai menyebutkannya sekali untuk memberinya nasihat. Saya tidak berharap dia mengingatnya di dalam hatinya dan mengintegrasikannya ke dalam formasi penindasan surga Yin Yang. Bibir Jitian Xing membentuk senyuman. Dia menggumamkan beberapa kata dan mulai menghancurkan formasi. Desir, desir, desir. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan ke dalam susunan ilahi yang menyegel, menghancurkan susunan ilahi seolah-olah itu adalah sutra dari kepompong. Dalam waktu 15 menit, dia telah menghancurkan dua susunan dewa. Astaga! Array ilahi bersinar dengan cahaya lima warna dan sebuah pintu yang tingginya lebih dari 10 kaki muncul. Jitian Xing melangkah melewati pintu terang dan memasuki barisan. Dia dengan cepat melewati terowongan gelap dan tiba di sebuah gua yang luas. Gua ini memiliki radius seribu kaki dan terdapat bekas penggalian manusia di mana-mana. Ada lebih dari 10 batu permata tertanam di dinding dan cahayanya agak redup. Jitian Xing melihat sekeliling gua dan pandangannya tertuju ke tengah gua. Ada platform tinggi yang terbuat dari batu giyok dan itu bersinar dengan cahaya ilahi lima warna memancarkan kekuatan ilahi yang besar dan perkasa. Ketika dia melihat situasi di platform tinggi, tubuhnya menegang dan ekspresinya berubah. Ada dua wanita di platform tinggi. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian putih dan dia sedang duduk bersila di platform tinggi. Dia adalah Yun Yao. Di seberang Yun Yao duduk seorang wanita dengan gaun berwarna biru es. Dia adalah Luo Sui. Ratusan cahaya ilahi memanjang dari platform tinggi dan mengikat Yun Yao seperti tali. Mereka melepaskan kekuatan suci yang sangat kuat dan dengan kuat menekan Yun Yao. Dia tidak bisa bergerak dan dia memandang Luo Sui dengan ekspresi yang rumit. Dia menggelengkan kepalanya dan mencoba membujuk Luo Sui dan air mata mengalir di matanya. Luo Sui menutup matanya dan menutup telinga terhadap kata-katanya. Cahaya ilahi putih bersih melonjak dari telapak tangannya dan dia menggunakan semacam kekuatan ilahi. Melihat ini, Ji Tian Xing tertegun sejenak dan alisnya berkerut. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi hanya dalam waktu satu jam setelah dia pergi. Dia tidak bisa mempercayai matanya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Luo Sui. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriakan dingin yang terdengar seperti guntur yang teredam memecah kesunyian dan bergema di dalam gua. Nada suara Ji Tian Xing sedikit marah, kecewa, dan khawatir. Yun Yao, yang matanya berkaca-kaca, merasa lega saat mendengar suaranya. Dia buru-buru berteriak, Tian Xing. Cepat! Hentikan dia! Guru ilahi sudah gila! 2467. Yun Yao ditekan oleh lebih dari 10 susunan dewa. Dia tidak bisa bergerak atau menggunakan kekuatannya. Dalam situasi seperti itu, dia mengucapkan kata-kata itu dengan air mata berlinang dan nada cemas. Ji Tian Xing melihat ini dan merasakan kemarahan dan kekhawatiran yang kuat. Pada saat yang sama, keraguan yang dia tekan di dalam hatinya benar-benar meletus. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan leluhur finselestial kepada Yun Yao saat itu. Siapakah di antara mereka yang menjadi dewa yang tidak menginjak tumpukan mayat dan lautan darah? Bagaimana bisa ada orang baik? Luo Sui menggunakanmu sebagai kuali untuk menghidupkan kembali Yao Guang dan kemudian mengambil alih tubuhmu. Tujuan terakhirnya adalah mengubah dirinya menjadi Yao Guang. Ketika leluhur finselestial mengucapkan kata-kata itu, dia dan Yun Yao tidak memasukkannya ke dalam hati. Mereka hanya berpikir bahwa leluhur finselestial sengaja memfitnah mereka. Mereka berdua tidak percaya Luo Sui akan melakukan hal tercelah seperti itu. Tapi sekarang, Ji Tian Xing melihat dengan matanya sendiri bahwa Yun Yao ditekan dan Luo Sui sedang menampilkan seninya. Betapapun sulit dipercayanya hal itu, dia harus menerima kenyataan. Luo Sui, berhenti. Ji Tian Xing terkejut dan marah. Dia memelototi Luo Sui dan berteriak dengan marah, tidak kusangka Yao Yao dan aku memperlakukanmu seperti keluarga dan memercayainmu tanpa syarat. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan benar-benar melakukan hal seperti itu. Hentikan segera, jika tidak, kami akan memutuskan semua hubungan. Jika kamu berani menyakiti Yun Yao, aku tidak akan memaafkanmu. Namun, Luo Sui menutup telinga terhadap kata-katanya. Dia masih memunggungi dia dan bahkan mempercepat seninya. Melihat ini, Ji Tian Xing menjadi semakin marah. Dia bergegas mendekat dan menamparkan Luo Sui dengan telapak tangannya. Yun Yao melihat serangan Ji Tian Xing dan segera berteriak dengan cemas, tidak. Tian Xing, hentikan. Namun, ketika dia meneriakan kata-kata ini, cahaya ilahi kemasan yang menyelaukan dari telapak tangan Ji Tian Xing telah menghantam sungai Luo dengan ganas. Bam! Luo Sui tidak mengelak dan punggungnya terkena serangan cahaya dewa. Dia terlempar dan terguling di platform tinggi, mendarat di belakang Yun Yao. Saat dia hendak berdiri, dia mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Dia berdiri dengan lemah dan terhuyung ke depan. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata redup. Wajahnya yang berlumuran darah menunjukkan senyuman pahit yang mengejek diri sendiri. Hehehe, seperti yang diharapkan dari Kenshin. Bahkan ahli seperti guru hanya bisa menundamu selama satu jam. Suara Luo Sui serak dan tenang. Menguasai, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya sambil mengerutkan kening, apakah wanita berambut putih yang menyerang saya adalah guru Anda? Itu benar. Luo Sui tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Dia dikenal sebagai periyuking dan telah hidup mengasingkan diri di langit cerah giyok di laut timur. Ji Tian Xing menyadari dan berkata dengan ekspresi serius, kalau begitu, kamu berkolusi dengan periyuking dan dengan sengaja membiarkan dia memikatku pergi. Dan Anda mengambil kesempatan untuk memasuki gua, menaklukkan Yun Yao, dan ingin memiliki tubuhnya. Luo Sui mengangguk dan menatapnya dengan mata kabur. Senyuman muncul di wajah cantiknya. Kamu masih setenang dan bijaksana seperti sebelumnya. Tidak peduli konspirasi macam apa, itu tidak bisa lepas dari pandanganmu. Saat ini, Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, tidak. Tian Xing, bukan seperti itu. Guru ilahi ingin merasukiku, tetapi dia. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Luo Sui mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan dua sinar cahaya ilahi, menekan Yun Yao. Tiba-tiba, suara Yun Yao menghilang dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Bahkan kepalanya pun membeku, dia tidak bisa lagi menggerakkan atau mengubah ekspresinya. Hanya matanya yang tetap jernih, memperlihatkan ekspresi cemas. Melihat reaksi Luo Sui dan betapa dia begitu lemah sehingga dia bisa pingsan kapan saja, Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saat ini, Luo Sui terhuyung ke belakang Yun Yao dan mengangkat telapak tangannya lagi. Dia melepaskan cahaya putih jiwa sucinya dan menyuntikannya ke dalam pikiran Yun Yao. Saat cahaya putih ilahi dengan cepat menghilang, ekspresinya menjadi semakin jelek. Auranya menjadi semakin lemah, seperti lilin yang tertiup angin. Upil mata Ji Tian Xing mengerut. Dia akhirnya mengetahui petunjuknya dan berteriak dengan marah, berhenti. Luo Sui, apakah kamu gila? Anda benar-benar melucuti jiwa ilahi Anda sendiri dan menggabungkannya dengan jiwa ilahi Yun Yao. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dia akhirnya mengerti bahwa Luo Sui tidak merasuki Yun Yao. Sebaliknya, dia menggabungkan jiwa dewa miliknya dengan jiwa dewa Yun Yao. Dengan cara ini, Yun Yao bisa mendapatkan ingatan dan kekuatan jiwa dewanya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia akan menghilang seperti asap ke udara, menghilang sepenuhnya. Ji Tian Xing tidak mengerti mengapa Luo Sui melakukan ini. Situasinya sangat kritis. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya dan segera ingin menghentikan Luo Sui. Namun, Luo Sui berteriak dengan suara rendah, berhenti. Tian Xing, jangan bertindak gegabuh. Jiwa ilahiku dan jiwa Yun Yao terhubung. Jika kamu dengan paksa menghentikanku, aku akan mati bersamanya. Memang benar, Luo Sui dapat meledakkan jiwa dewa dirinya dan Yun Yao dengan satu pikiran. Keduanya akan mati. Ji Tian Xing tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya bisa berdiri di bawah platform tinggi dan memandang mereka berdua dengan cemas. Luo Sui, mengapa Anda harus melakukan ini? Yun Yao telah menerobos ke alam ilahi. Kami akan segera bisa membalas dendam pada klan penghukum surga. Apa yang telah hilang, akan segera dapat Anda ambil kembali. Kenapa kamu harus melakukan ini? Dia tidak bisa menghentikan Luo Sui dan hanya bisa membujuknya. Luo Sui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil mengucapkan mantra untuk melucuti jiwa sucinya. Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Sejak 30 tahun yang lalu, ketika saya melaksanakan rencana itu, kesalahan sudah dimulai. Saya mengirim Gu Daok Suan untuk menyelidiki di benua Tian Suan dan menemukan Yun Yao, yang meninggal saat lahir. Saya menggunakan mutiara ilahi Neptunus untuk menghidupkannya kembali. Sejak saat itu, saya memberi Yun Yao kehidupan baru dan mengasuhnya sebagai penggantinya. Saya sudah menjadi dewa perang. Fondasi jalur ilahi dan kemampuan ilahi saya telah ditetapkan. Saya tidak bisa menyatu dengan mutiara ilahi. Oleh karena itu, saya membutuhkan Yun Yao untuk menyatu dengan mutiara ilahi dan mengolah tubuh Dewi Yao Guang. Beberapa bulan yang lalu, saya memasuki makam para dewa dan menemukan seuntai memori jiwa dewa di makam Dewi Yao Guang. Saya berhasil menyempurnakannya. Saya memiliki kenangan tentang Dewi Yao Guang. Setelah Yun Yao menerobos ke alam ilahi, dia memiliki tubuh Dewi Yao Guang. Selama aku memiliki Yun Yao, aku bisa menyatu dengannya dan menjadi reinkarnasi Dewi Yao Guang. Selanjutnya, aku bisa memenuhi keinginanku seribu tahun dan menjadi istrimu. Sebelum dia menghilang, Luo Sui tidak lagi menyembunyikan kebenaran dan mengatakan yang sebenarnya kepada Ji Tian Xing. Baru pada saat itulah Ji Tian Xing memahami sebab dan akibat dari segalanya. Banyak hal yang membingungkannya di masa lalu tiba-tiba menjadi jelas. Luo Sui mengungkapkan senyuman lembut. Matanya kabur saat dia berkata, Tian Xing, di kehidupanmu sebelumnya, kamu terobsesi dengan jalan pedang dan tidak memahami romansa. Kamu juga tidak dekat atau jauh dariku. Namun, aku tidak membencimu, aku juga tidak menyalahkanmu. Dalam hidup ini, aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Saya tidak ingin melakukan apapun. Oleh karena itu, aku sangat ingin menjadi Yun Yao dan menemanimu dengan identitas lain. Sayangnya, Anda memiliki dua anak. Dua anak paling istimewa dan cerdas di dunia ini. Saya sudah melakukan kesalahan. Tidak ada kata menyerah. Aku juga belum bisa bertatap muka denganmu. Karena aku tidak bisa merasuki Yun Yao dan tidak bisa menyakiti kedua anak itu dan kamu, aku hanya bisa mengorbankan diriku sendiri. Ketika Luo Sui mengatakan ini, lebih dari 90 persen jiwanya telah hilang. Seluruh tubuhnya terbakar dengan nyala api putih. Tubuhnya hancur, berubah menjadi untayan energi spiritual lima warna yang kembali ke dunia. Dia tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang, Tian Xing, maafkan aku. Mohon maafkan saya atas keegoisan saya. Mulai sekarang, ingatan jiwaku akan menyatu dengan jiwa Yun Yao. Saya akan menjadi bagian dari dirinya. Meskipun tidak ada lagi Luo Sui di dunia ini, aku bisa menemanimu selamanya dengan hidup seperti ini. Kita akan bersama selamanya. Suaranya bergema di dalam gua. Api yang membakar seluruh tubuhnya menjadi semakin ganas. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan dan buram. Setelah beberapa nafas, tubuh ilahinya sepenuhnya berubah menjadi cahaya spiritual dan menghilang sepenuhnya. Di dalam gua, hanya Ji Tian Xing, yang berdiri dalam keadaan linglung dengan ekspresi rumit, dan Yun Yao, yang dipenuhi dengan kesedihan dan air mata berlinang, yang tersisa. 2468 Saat jutaan cahaya spiritual menyatu ke dalam dunia, Luo Sui benar-benar menghilang. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang seperti itu di dunia. Keheningan dipulihkan di dalam gua. Ji Tian Xing berdiri di bawah platform tinggi dengan linglung. Ekspresinya rumit, dan hatinya berat serta sedih. Dia tidak pernah menyangka semuanya berkembang ke arah yang baik. Dia sudah melihat fajar harapan, namun pada akhirnya, dia disambut dengan pukulan yang begitu menyakitkan. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat berbagai hal yang terjadi antara dia dan Luo Sui di kehidupan sebelumnya. Pemandangan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya seperti kilatan petir. Saat itu, dia sedingin gunung es dan tidak romantis seperti balok kayu. Dia hanya berterima kasih atas bantuan Luo Sui dan memperlakukannya sebagai teman yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, setelah dia menjadi dewa, dia akan membimbing dan membantu Luo Sui. Meskipun dia juga tahu bahwa Luo Sui selalu memiliki perasaan padanya dan diam-diam menemaninya. Namun, dia tidak memiliki perasaan romantis terhadap Luo Sui. Apa yang dia dambakan adalah langit berbintang yang luas, jalan ketuhanan tertinggi, makna tertinggi dari seni bela diri dan kehidupan. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah cinta romantis. Oleh karena itu, ketika dia meninggalkan dunia lima elemen dan naik ke alam atas, dia tidak berpikir untuk membawa Luo Sui bersamanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah kelahirannya kembali di kehidupan ini, Luo Sui tetap tidak mengubah hatinya. Dia menanggung siksaan kerinduan sendirian, menelan buah pahit yang dia ciptakan, dan mengorbankan hidupnya untuk mengakhiri semua ini. Pada akhirnya, hal itu berkembang menjadi hasil seperti itu. Huh, hubungan naas di kehidupan sebelumnya, hutang di kehidupan ini. Ji Tian Xing menghela nafas dalam diam, merasa sedikit sedih. Bagaimanapun juga, Luo Sui tidak mengecewakannya sedikitpun. Dia tidak melewati batas, meninggalkan hati nuraninya, dan menyakitinya, Yun Yao, dan kedua anaknya. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akan terjadi. Nasib selalu mempermainkan manusia. Mungkin, pilihan yang diambilnya adalah hasil terbaik. Pikiran ini terlintas di benaknya. Ji Tian Xing mengumpulkan pikirannya dan berjalan ke puncak platform yang tinggi. Pada saat yang sama, kesadaran Yun Yao berangsur-angsur kabur dan dia pingsan. Jiwa dan ingatan Luo Sui sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwanya, dan keduanya dengan cepat menyatu. Hal ini berdampak besar pada jiwa Yun Yao, menyebabkan dia mengalami koma. Ji Tian Xing segera tiba di depannya dan menatapnya dengan cemas, melepaskan rasa ilahi untuk memeriksa situasinya. Ji Tian Xing menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak terluka dan kedua anaknya selamat dan sehat. Dia buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk menonaktifkan banyak formasi dewa di platform tinggi. Segera, ratusan cahaya ilahi seperti tali ditarik. Desir, desir. Setelah cahaya ilahi menghilang, Yun Yao dibebaskan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Kekuatan sucinya beredar secara alami, melindungi pikiran dan jiwa sucinya. Dengan cara ini, jiwa dewanya akan menyatu dengan jiwa dewa Luo Sui dan ingatan dewi Yao Guang, dan nyawanya tidak akan berada dalam bahaya. Dia duduk tak bergerak di platform tinggi dengan mata terpejam. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih redup. Ji Tian Xing tahu bahwa proses ini tidak akan singkat dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, dia duduk di samping Yun Yao dan diam-diam melindunginya. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Malam itu, di anjungan pengamatan kuno, seorang wanita anggun dengan rambut putih kepala mengenakan gaun putih gading berdiri di dekat pagar batu giyok, diam-diam memandangi lautan awan di depannya. Dia adalah Peri Yu King. Meskipun dia telah berganti pakaian bersih dan rapi serta menyisir rambutnya, dia tidak terlihat berbeda. Namun, lukanya belum juga sembuh. Masih banyak luka di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya juga cukup lemah. Dia memandangi lautan awan yang mengalir dengan tenang di langit dan menghela nafas dengan ekspresi suram. Huh, Luo Sui, Luo Sui, kamu masih gadis bodoh yang ku kenal. Tidak peduli seberapa tegas sikap Anda sebelumnya, tidak peduli seberapa tegasnya Anda, Anda tetaplah orang yang baik. Anda tidak dapat melanggar hati nurani dan keuntungan Anda, jadi Anda tetap mengorbankan diri Anda untuk membantu mereka. Oh, kamu, jika aku tahu ini akan terjadi, bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil langkah ini? Priyuking menghela nafas pada dirinya sendiri, nadanya sedih dan suram. Hembusan angin dingin bertiup, meniup rambut dan pakaian putih sebatas pinggangnya, menambah aura sepinya. Pada saat ini, sosok berjubah hitam muncul di langit di atas platform pengamatan kuno dan secara bertahap menjadi jelas. Ria jangkung dan berjubah hitam kekar adalah utusan reruntuhan ilahi. Tidak ada kebaikan di jalan menuju keabadian, dan sembilan surga adalah yang paling kejam. Apakah tujuh emosi dan enam nafsulah yang membuat manusia terpuruk, ataukah hanya dengan memutus emosi seseorang bisa naik ke surga? Utusan reruntuhan ilahi bergumam dengan nada suram. Suaranya rendah dan serak, tetapi memiliki pesona melihat kemakmuran dunia dan hatinya setenang air. Anda di sini, Priyuking tidak berbalik. Dia masih menghadap lautan awan dan menyapanya. Utusan reruntuhan ilahi tidak menanggapi. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, murid kesayanganmu meninggal karena dia, apakah kamu membencinya? Priyuking menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ini adalah pilihan luosui sendiri, aku tidak punya hak untuk membencinya. Utusan reruntuhan ilahi mengangguk sedikit dan bertanya lagi, masalah ini sudah selesai, apa yang akan kamu lakukan? Priyuking tersenyum pahit dan berkata dengan sedih, tentu saja, aku akan kembali ke laut surgawi, tinggal di Jade Clear Heaven, dan menunggu akhir hidupku untuk kembali ke surga dan bumi. Apakah kamu benar-benar akan memadamkan secercah harapan terakhir? Utusan reruntuhan ilahi bertanya dengan nada main-main, gadis kecil itu telah mewarisi segalanya dari Dewi Kuno. Mungkin dalam sepuluh tahun, dia akan mampu membuka segel dan mengubah langit dan bumi. Priyuking tertegun sejenak. Setelah terdiam cukup lama, dia menjawab, kalau begitu, maka kamu dan aku sama-sama punya kesempatan untuk meninggalkan kandang ini. Mungkin kita tidak harus berubah menjadi tulang dan pasir. Tapi jangan lupa, sekarang benua itu sedang diserang oleh musuh asing, tidak diketahui apakah dia bisa menahan bencana ini. Utusan reruntuhan ilahi berkata dengan nada main-main, mungkin, Anda dan saya dapat bergabung dan membantunya. Bisakah dianggap mencari peluang untuk bertahan hidup bagi kita dan dunia ini? Priyuking tersenyum main-main dan bertanya, kamu dan aku sama-sama orang dari dunia lain, bagaimana kita bisa ikut campur dalam dendam dunia? Orang-orang dari dunia lain. Utusan reruntuhan ilahi berkata dengan nada mencela diri sendiri, terjebak di sini dan bahkan tidak memiliki hak untuk pergi, bagaimana Anda bisa berbicara tentang berada di dunia lain. Terlebih lagi, ini bukanlah dendam terhadap dunia manusia, melainkan invasi musuh asing. Saya pikir ini harus menjadi peluang. Berhenti sejenak, dia berkata dengan nada serius dan serius, kesempatan terakhir. Priyuking mengerutkan kening dan tetap diam. Setelah sekian lama, ketika sosok utusan reruntuhan ilahi berangsur-angsur kabur dan hampir menghilang, dia mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, aku akan mempercayaimu kali ini. Sosok utusan reruntuhan ilahi menjadi jelas kembali dan nadanya dipenuhi kelegaan. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus. Maka Anda tidak perlu kembali ke laut surgawi, tunggu saja di sini. Saya telah menyimpulkan rahasia surga dan meramalkan masa depan. Dalam tiga hari, bencana besar akan turun. Pada saat itu, hidup dan mati akan bergantung pada ini. 2469. Dalam tiga hari, kesengsaraan besar akan datang. Meskipun hati periyuking setenang air, dia tidak bisa tidak mengubah ekspresinya. Dia tidak pernah mengira kesengsaraan besar akan datang secepat ini. Namun, dia tahu bahwa patua reruntuhan ilahi harus menghabiskan umurnya ketika dia menggunakan teknik rahasia untuk membongkar rahasia surga. Hasil dan masa depan yang ia simpulkan tidak sepenuhnya benar, namun tidak jauh dari kebenaran. Utusan reruntuhan ilahi mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi, kamu hanya punya waktu tiga hari lagi. Sembuhkan lukamu secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, menghilang ke langit. Periyuking sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia duduk di anjungan pandang kuno dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Tiga hari berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, Jitiansing telah menjaga sisi Yunyao, tidak meninggalkan sisinya sama sekali. Yunyao juga tidak sadarkan diri. Dua jiwa dalam pikirannya masih menyatu dengan cepat. Seluruh tubuhnya masih bersinar dengan cahaya putih pekat. Saat auranya terus menguat, auranya juga menjadi lebih misterius. Jitiansing melihat kondisinya stabil dan tidak ada bahaya, jadi dia merasa lega dan tenang. Hari sudah siang. Langit di sekitar anjungan pengamatan kuno ditutupi oleh awan gelap dan tetap gelap seperti biasanya. Tiba-tiba angin bertiup di langit. Angin dingin yang menggigit bertiup dari selatan, membawa serta hamparan awan kelabu yang luas, bergulung ke arah utara. Angin dingin sangat dingin dan keras menusuk tulang. Bahkan ada jejak niat membunuh yang samar-samar terlihat. Setelah beberapa saat, awan kelabu di langit ribuan mil di sekitar anjungan pandang kuno terhempas. Matahari bersinar turun dari langit, tapi tidak hangat sama sekali. Astaga! Tiba-tiba, cahaya hitam menyala di langit selatan. Itu melesat melintasi langit seperti kilat dan melaju menuju platform pengamatan kuno. Dalam sekejap mata, cahaya hitam tiba di dekat anjungan pandang kuno dan berhenti. Setelah cahaya hitam memudar, sebuah kapal perang besar berwarna hitam pekat dengan penampilan ganas muncul. Kapal perang ini panjangnya ribuan kaki dan memancarkan niat membunuh yang dingin serta kekuatan penekan yang tak terlihat. Ada beberapa pola yang terukir di sisi kapal perang. Mereka misterius dan tidak rumit, tetapi memancarkan aura yang mendominasi dan agung. Tidak diragukan lagi, ini adalah kapal perang dari ras pembunuh surga. Retakan! Retakan! Dengan suara benturan logam yang tajam, pintu kapal perang terbuka. Sesosok tubuh tinggi berwarna hitam pekat melangkah keluar dari pintu kabin. Itu adalah monster besar setengah manusia, setengah binatang. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam. Dua bola api ungu menari-nari di matanya yang besar. Hal yang paling menarik perhatian adalah dua naga hitam yang menjulur dari bahunya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, terlihat sangat ganas. Dengan perawakan dan penampilan yang unik, tidak peduli di dunia mana ia berada, ia akan menarik perhatian dan meninggalkan kesan yang mendalam. Jelas sekali, dia adalah pemimpin pasukan penakluk surga, Jenderal Penakluk Naga. Mengikuti di belakang Jenderal Dragon Subduing adalah seorang ahli ras iblis yang tingginya 20 kaki dan ditutupi sisik naga hitam. Orang ini mengenakan baju besi hitam yang kokoh dan berat. Dia memiliki kepala botak yang dipenuhi tato, dan dia memegang pedang iblis hitam pekat di tangannya yang lebar. Matanya seperti lonceng tembaga, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang kuat dan mendominasi. Meskipun dia mengikuti di belakang Jenderal Dragon Fu, aura dan postur tubuhnya jelas lebih lemah daripada Jenderal Dragon Fu. Tetapi jika Jenderal Dragon Fu tidak hadir, dia akan menjadi eksistensi yang paling mendominasi. Dewa iblis yang baru naik ini adalah mantan orang suci iblis agung, Ling Suan. Selain Jenderal Dragon Fu dan Ling Suan, ada delapan kapten tentara penakluk surga lainnya yang mengenakan baju besi perak yang berjalan keluar dari pintu kabin secara berurutan. Mereka seperti delapan penjaga setia, mengikuti di belakang Jenderal Dragon Fu. Astaga! Jenderal Dragon Fu keluar dari kapal perang dan terbang ke langit di atas anjungan pandang kuno. Dia melihat ke bawah ke platform pengamatan kuno dari atas, dan tatapannya tertuju pada Periyuking. Periyuking sudah lama melihat kapal perang mendekat dan merasakan aura berbahaya. Dia telah mengakhiri kultivasinya. Dia masih duduk di peron dengan ekspresi tenang, memandang acu-ta'acu pada Jenderal Dragon Fu dan Ling Suan. Kedua pihak saling menatap sejenak, tidak mengungkapkan permusuhan atau niat membunuh apapun. Namun suasana antara langit dan bumi diam-diam menjadi menindas. Bahkan udaranya seakan membeku. Jenderal Dragon Fu akhirnya berbicara. Dia bertanya pada Periyuking dalam bahasa manusia yang terpatah-patah, Aku melihat bayangan dan aura Dewa Bela diri Luo Shui pada dirimu. Apa hubunganmu dengan Dewa Bela diri Luo Shui? Selama hampir tiga ribu tahun, Luo Shui dikenal sebagai keindahan nomor satu di benua Shen Wu. Penampilan dan temperamennya tidak ada bandingannya. Namun, di era enam ribu tahun yang lalu, Periyuking juga merupakan periti ada taraf yang telah melanda dunia dan menarik hati jutaan pria. Meskipun dia sekarang sudah tua dan berusia senja, kecantikannya masih tak tertandingi, dan temperamennya anggun dan luar biasa. Periyuking memandang Jenderal Nagafu dan berkata dengan tenang, Saya adalah guru Luo Shui. Jika saya tidak salah, Anda pasti Jenderal Nagafu dari tentara penakluk surga, bukan? Jenderal Nagafu tertegun dan berkata dengan heran, Tuan Luo Shui. Dia sebenarnya punya master, dan dia masih hidup. Ling Xuan, yang berdiri di belakangnya, dengan cepat menjelaskan, Jenderal, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi menurut rumor yang beredar di klan saya, Luo Shui memang memiliki seorang master. Namun, tuannya adalah periti ada taranya dari lima ribu tahun yang lalu. Belakangan, dia hidup mengasingkan diri di luar negeri dan tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Melihat kekuatan dan penampilan wanita berambut putih ini, dia seharusnya menjadi Tuan Luo Shui. Jenderal Dragonfu mengangguk sedikit dan menatap dingin ke arah Periyu King. Dia mencibir, seseorang yang hidup dalam pengasingan dan tidak peduli dengan urusan duniawi sebenarnya telah muncul di sini dan menebak identitas saya. Sepertinya Luo Shui sudah memberitahumu. Izinkan saya bertanya, di mana Luo Shui bersembunyi. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membunuhmu sebagai korban. Periyu King memandangnya tanpa ekspresi dan berkata perlahan, Luo Shui telah jatuh dan kembali ke langit dan bumi. Dia tidak memberitahuku apapun tentangmu. Hanya saja kamu sangat jelek, dan di seluruh benua Senwu, kamu tidak dapat menemukan monster sejelek kamu. Itu sebabnya aku bisa menebak identitasmu hanya dengan sekali pandang. Nada suaranya sangat tenang, tanpa sedikitpun kemarahan, seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Namun, semakin dia seperti ini, General Dragon Fu menjadi semakin marah, dan matanya melonjak karena niat membunuh. Wanita tua, Anda menantang keuntungan saya, apakah kamu sedang mencari kematian? Bicaralah dengan cepat, di mana Luo Shui? Periyu King berbicara lagi, saya sudah mengatakan bahwa dia telah jatuh dan kembali ke langit dan bumi. Mustahil, General Dragon Subduing sama sekali tidak mempercayai berita ini. Dia berteriak dingin tanpa ragu-ragu. Ling Suan juga berteriak dengan marah, Wanita tua, kamu masih berani mengatakan kebohongan yang kikuk seperti itu. Luo Shui adalah salah satu dari tiga dewa bela diri. Selain General Dragon Fu, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Periyu King menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kapan aku bilang dia dibunuh? Dia bunuh diri. Mendengar ini, General Dragon Fu dan Ling Suan mengerutkan kening dan saling memandang dengan ragu. 2470 Beberapa hari yang lalu, General Long Fu telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi adanya fluktuasi kekuatan suci yang kuat di reruntuhan dewa. Dia tahu bahwa Dewa Beladiri Tianjue telah terbunuh, dan Dewa Leluhur juga telah jatuh. Dewa Beladiri Taihau terluka parah dan harus bersembunyi untuk memulihkan diri. Hanya ada beberapa Dewa Beladiri yang tersisa di benua Senwu. Oleh karena itu, fluktuasi kekuatan suci di reruntuhan dewa kemungkinan besar terkait dengan Ji Tianxing dan Luo Sui. Oleh karena itu, General Long Fu telah membawa Ling Suan dan kapten lainnya ke reruntuhan dewa secepat mungkin. Kali ini, dia ingin membunuh Ji Tianxing dan Luo Sui di reruntuhan dewa untuk mengakhiri perang sepenuhnya. Selama Ji Tianxing dan Luo Sui mati, tidak ada yang bisa melawan invasi dan kekuasaan Heaven Punisher. General Long Fu ada di sini untuk bertarung. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Ji Tianxing dan Luo Sui setelah tiba di reruntuhan dewa. Sebaliknya, dia melihat seorang wanita berambut putih. Wanita berambut putih itu mengaku sebagai guru Luo Sui dan mengatakan bahwa Luo Sui telah bunuh diri. General Long Fu tidak dapat menerima hasil ini. Dia untuk sementara waktu menahan amarah dan niat membunuhnya dan menatap Peri Yuqing dengan tatapan tajam. Dia terus bertanya, Wanita tua, saya akan menanyakan satu hal lagi. Di mana Ji Tianxing? Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika kamu menyembunyikan sesuatu dariku, bunuh aku. Peri Yuqing meliriknya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran menghina. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak kenal Ji Tianxing, jadi bagaimana saya bisa tahu di mana dia berada? Setelah mendapatkan jawaban ini, kesabaran General Long Fu habis, dan dia benar-benar ingin membunuhnya. Sangat bagus. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, General Long Fu melambaikan tangannya dan memerintahkan, bunuh dia. Delapan Kapten Lapis Bajaperak menghunus pedang dan pedang mereka. Setelah mengaum, mereka menerkam Peri Yuqing dengan niat membunuh. Desir, 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 semua orang menyerang dari segala arah. Pada saat yang sama, mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka, menebas pedang berdarah yang menutupi langit dan bumi, melepaskan tekanan yang tak terlihat. Tiba-tiba, anjungan pandang kuno dengan radius 5 km tenggelam dalam cahaya pedang dan pedang. Peri Yuqing berada di bawah cahaya yang memenuhi langit. Dia berada di bawah tekanan besar dan matanya menjadi serius. Meskipun para Kapten hanya berada di alam Dewa Beladiri tingkat kedua atau ketiga, mereka masih mampu mengalahkan para Kapten. Biasanya, Peri Yuqing tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia bisa dengan mudah mengalahkan dan membunuh mereka. Namun, ada delapan Kapten, dan kerja tim mereka sempurna. Selain itu, Peri Yuqing belum pulih dari luka seriusnya dan hanya tersisa sekitar 60 persen kekuatannya. Menghadapi kekuatan penuh dari delapan Kapten, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati dan memberikan segalanya. Dia tidak menahan diri sama sekali. Dia memanggil Perisai Dewa Laut tanpa ragu-ragu dan menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Seketika, Perisai Dewa Laut meluas hingga seukuran gunung, melepaskan sinar biru sedingin es yang membumbung ke langit. Bang-bang-bang-bang-bang. Bilah-bilah merah tua yang menutupi langit dan menutupi bumi dengan kejam menghantam Perisai Dewa Laut, mengakibatkan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi. Perisai ilahi bergetar tanpa henti. Cahaya dingin meledak dan mengeluarkan suara mendengung yang membosankan. Namun, delapan Kapten tidak mampu menembus pertahanan Divine Silt bahkan setelah beberapa serangan berturut-turut. Di bawah perlindungan Perisai ilahi, Periyu King aman dan sehat. Dia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mengaktifkan Perisai Dewa Laut untuk berputar dengan cepat. Swash-swash-swash. Paku dan bilah di tepi Perisai ilahi segera melepaskan ribuan bilah dan tombak berwarna biru es, menusuk dengan keras ke arah delapan Kapten. Seketika, cahaya biru sedingin es meledak dan merobek langit, menyilaukan dan menarik perhatian. Menghadapi serangan yang begitu kuat, ekspresi ke delapan Kapten itu serius saat mereka dengan putus asa mengayunkan pedang dan pedang mereka untuk memblokir. Boom-boom-boom-boom. Ledakan memekatkan telinga lainnya terjadi, bergema tanpa henti di langit. Meskipun delapan Kapten bergabung untuk memblokir bila cahaya dan tombak es, mereka berada di bawah tekanan yang besar. Namun, tekanan pada mereka sangat besar, dan mereka semua terguncang hingga mundur berulang kali. Bahkan ada yang terluka hingga menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Melihat pemandangan ini, General Dragon Subduing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Wanita Tuasialan, dia memang lebih kuat dari Luo Sui. Jelas, sulit bagi delapan Kapten untuk menyelesaikan misi mereka, apalagi membunuh Periyuking. Karena itu, General Dragon Subduing memerintahkan kapal perang yang tinggi di langit, tembakan meriam dan ubah dia menjadi abu. Ada enam kapten dan puluhan prajurit Heaven Punising Rache yang menjaga kapal perang. Setelah menerima perintah, semua orang segera mengaktifkan formasi susunan kapal perang. KKKK. Pelat logam di sisi kapal perang terbuka, memperlihatkan deretan moncong meriam hitam. Lampu merah tua menyala di dalamnya, menghasilkan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Ledakan. Sesaat kemudian, ratusan moncong meriam tiba-tiba memuntahkan api berwarna merah tua yang semerah darah. Api ilahi berwarna merah darah mengembun menjadi ratusan pilar cahaya yang meledak dengan keras ke arah Periyu King di anjungan pandang kuno. Seketika, dunia dalam jarak seribu mil diterangi oleh api. Aura destruktif menyelimuti seluruh area, meletus dengan kekuatan menindas yang tak tertandingi. Periyu King, yang berada di anjungan pandang kuno, merasakan tekanan dan bahaya yang besar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia memiliki firasat samar bahwa dengan kekuatannya dan perisai dewa laut, dia tidak akan mampu memblokir pemboman kapal perang. Ratusan pilar cahaya berwarna merah darah turun dari langit dan akan menenggelamkan Periyu King. Pada saat kritis ini, sosok hitam kekar tiba-tiba muncul di langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan agung. Beraninya kamu bersikap begitu kejam di wilayahku. Anda pasti bosan hidup. Pria kekar berjubah hitam adalah utusan reruntuhan ilahi. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya yang lebar. Telapak tangan kanannya seperti pisau yang menebas ke arah langit. Ledakan Dalam sekejap, cahaya ilahi putih yang menyilaukan membelah langit dengan kejam, menciptakan retakan hitam pekat yang panjangnya ratusan mil. Dan celah spasial yang sangat besar ini berada tepat di atas platform pengamatan kuno. Ratusan pilar lampu berwarna merah darah terhalang oleh celah spasial. Mereka dengan keras meledak ke dalam kehampaan yang gelap gulita dan menghilang di tempat. Segera setelah itu, utusan reruntuhan ilahi melambaikan telapak tangan kirinya dan mengirimkan cahaya ilahi kemasan yang menutupi langit dan bumi. Itu berubah menjadi delapan hantu naga ilahi yang meledak ke arah delapan kapten lapis baja perak. Boom, 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 boom. Dengan serangkaian suara yang teredam, kedelapan kapten itu tertangkap basah dan semuanya diledakkan oleh hantu naga dewa. Mereka memuntahkan setegup darah. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi terjadi dalam sekejap mata. Begitu utusan reruntuhan ilahi muncul, dia hanya menggunakan dua gerakan untuk menyelesaikan krisis peri yuking dan melukai delapan kapten. Jenderal Long Fu dan Ling Suan tertegun sejenak. Mereka menoleh untuk melihat utusan reruntuhan ilahi pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Tanpa ragu, keduanya dapat melihat bahwa kekuatan dan metode utusan reruntuhan ilahi lebih kuat daripada peri yuking. Peri yuking kembali sadar dan memandang utusan reruntuhan ilahi dengan tatapan yang rumit. Dia bertanya, Orang tua, kamu jelas-jelas menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Kamu, kamu sengaja membiarkan aku menang. Beberapa bulan yang lalu, dia membawa luosui ke reruntuhan ilahi dan mengalahkan utusan reruntuhan ilahi, sehingga memungkinkan luosui memasuki makam para dewa. Ini membuatnya berpikir bahwa kekuatannya sedikit lebih kuat daripada utusan reruntuhan ilahi. Namun sekarang dia menyadari bahwa kebenarannya tidak seperti yang dia pikirkan.